Ketua Depidar Sentral Organisasi Karyawan Suadiri Indonesia atau Soksi Provinsi Bali, Anagung Bagus Adi Mahendra Putra, meluncurkan sekaligus tiga program strategis, yaitu Amatra Cycling Club Soksi Bali, Lumbung Darah Soksi Bali, dan Karya Bakti ke-9 dengan pembagian 2.000 paket sembako, serta paket ikan bermutu, di Sekretariat Depidar Soksi Bali, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Rekan-rekan, Ketua Depidar Soksi Provinsi Bali, Anagung Bagus Adi Mahendra Putra, yang akrab di Sapa Gus Adi, terus menggelontorkan spirit kader Soksi untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan pengabdian dan karya nyata. Di bawah kepemimpinan Gus Adi, Soksi Bali tidak pernah sepi dari aksi sosial kemanusiaan, seperti yang dilakukan Soksi Bali dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Gus Adi meluncurkan sekaligus tiga program strategis, Soksi Bali, yakni Amatra Cycling Club, asisi Soksi Bali, Lumbung Darah Soksi Bali, Karya Bakti Sembilan dengan pembagian 2.000 paket sembako, serta paket ikan bermutu. Acara yang dihadiri pengurus dan kader Soksi sebali, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Gus Adi yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini menjelaskan, Amatra Cycling Club Soksi Bali komunitas klub bersepeda menjadi semacam kerakan hidup sehat dan wadah meningkatkan imunitas tubuh masyarakat di tengah pandemi COVID-19, yakni caranya dengan bersepeda. Sementara, Lumbung Darah Soksi Bali menjadi aksi dan gerakan sosial kemanusiaan, menyadarkan masyarakat pentingnya membantu masyarakat yang membutuhkan darah dengan donor darah sekaligus untuk menjaga kesehatan diri. Selanjutnya, karya bakti sembilan dengan pembagian 2.000 paket sembako serta paket ikan bermutu ini untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Soksi Bali melaksanakan gerakan aksi yang juga dilaksanakan launching Amatra Cycling Club Soksi Bali. Hal ini bertujuan untuk menyehatkan masyarakat sehingga imun tubuh masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini bisa meningkat melalui olahraga. Yang juga kita melaksanakan gerakan kemanusiaan dalam bentuk donor darah yang sekaligus tadi Bapak Ketua Dewan Pembina di Minas Soksi meresmikan Lumbung Darah Soksi yang akan berperan membantu kebutuhan darah bagi masyarakat. Dan dalam karya Bakti Soksi yang ke-9 ini kita juga memberikan 2.000 paket sembako dan ikan yang bermutu. Penasehat Depidar Soksi Bali Anak Agung Murah Rai Wirenate mengatakan Soksi dalam melakukan karya-kekaryaan haruslah sepi ing pamrih rame inggawe yang berarti tanpa pamrih tapi banyak berkarya. Ia pun mengapresiasi kegiatan Depidar Soksi Bali yang mampu mewujudkan karya nyata. Sebab tugas Soksi demikian adanya melanjutkan cita-cita perjuangan Soksi yang lahir di tengah badai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Rame inggawe sepi ing pamrih jadi kita kader-kader Soksi ini kita dorong untuk berkarya nyata walaupun secuil namun itu mengundang sejuta rasa. Apresiasi serupa disampaikan Ketua Dewan Pembina Soksi Bobi Suhardiman yang berharap kader Soksi Bali agar melanjutkan kebersamaan keluarga besar Soksi terutama dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Partisipasinya dalam menatasi masyarakat yang sedang mengalami masa pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan bernampat bagi keluarga besar khususnya dan pada umumnya masyarakat Bali. Dalam kesempatan ini dikukuhkan pula pengurus Amatra Cycling Club ACC Soksi Bali dengan Ketua Anak Agung Bagus Kadek Kusi Mantara Sekretaris Imadi Sucipta dan Benahara Imadi Sudarta diserahkan pula paket ikan kepada seluruh peserta Gowes yang telah ikut bersepeda selama 8 km. Indrawan Bali TV